Bayangkan, kalau kita udah Allah panggil gimana? Apakah kita masih bisa melakukan amal ya? Nggak bisa Nah, maka amalan itu akan yang mengalir adalah Salah satunya dari apa? Salah satunya dari sodakotun jariah Dan ulama menyebakati Sodakotun jariah itu adalah apa? Wakab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kami di podcast Yarsi Alhamdulillah Teman-teman semuanya Selamat menyaksikan kembali ya Di sesi kali ini Alhamdulillah sudah hadir di studio kita Di pagi hari ini Profesor Nurul Huda S.E.M.M Selamat pagi Prof Selamat pagi Mas Iman Sehat selalu Alhamdulillah Biasa akrab dipanggil siapa nih Prof? Biasa dipanggil Prof Huda Bukan Prof N.H ya Prof? Boleh juga Prof N.H Jadi teman-teman semuanya Prof Nurul ini merupakan wakil rektor 4 di Universitas Yarsi Dan juga merupakan ketua di Badan Wakaf Indonesia ya Prof ya Jadi saya ketua LSP Badan Wakaf Dan juga kondisioner Badan Wakaf Indonesia Oke baik Prof Dan di pagi hari ini kita akan sedikit berbincang Prof Sekaligus mengedukasi Khususnya kalangan muda Sekarang ini kan lagi giat-giatnya dan lagi hangat-hangatnya bahwa kaum muda itu harus memberikan kontribusi nyata terhadap negara Seperti itu Dan saya yakin di bidang wakaf pun memiliki peran yang penting juga untuk negara Kira-kira bagaimana menurut Prof? Ya yang pertama mungkin sebelum kepada peran tadi Kita mendengar dengan ungkapan yang namanya Jiswab Jakat, Inpak, Sodakoh, dan Wakaf Sebenarnya dalam konteks teori kita bermuara dari sedekah Sedekah itu bisa kita bagi dalam dua kelompok Yang pertama sedekah wajibah namanya Yang kedua sodakoh nafilah Yang wajibah itu apa? Yang wajibah nafakoh, zakat, kafarot, nazar Sedangkan yang sodakoh nafilah Dia adalah Inpak, Sedekah, dan baru Wakaf Berarti ketika kita bicara wakaf Areanya dia ada di sodakoh nafilah Terkadang ada juga Udah bertanya nih Mas Iman Dia bertanyanya Apa sih beda Inpak dengan sedekah? Jadi sederhananya Kalau sedekah itu bisa materi, bisa non materi Saya bilang Mas Iman bisa senyum gak? Oh bisa? Nah Mas Iman senyum Berarti kata Rasulullah Senyumlah kamu Karena senyum itu sedekah Itu sedekah yang artinya apa? Dia tidak harus dalam bentuk materi Betul Tetapi kalau Inpak Berarti dalam bentuk materi Nah sekali lagi kesimpulannya Wakaf ada di area mana? Areanya ada di yang namanya Sodakoh nafilah Posisi daripada wakaf Lantas kalau kita tanya Apa sih sebenarnya wakaf? Nah wakaf kalau secara bahasa Kita bisa artikan dua sebenarnya Yang pertama dia berarti adalah Berhenti atau diam Wakafa ya kifu wakfan Yang kedua dia juga bermakna menahan Yang artinya adalah al-habs Berarti apa yang ditahan? Dalam wakaf ada istilah pokoknya Jadi kalau Mas Iman berwakaf kepada saya Sebagai nazir Maka dana Mas Iman harus ditahan pokoknya Tidak boleh berkurang sedikit pun Itulah wakaf Oke baik Prof sebelum lebih jauh lagi Kalau kita bicara tentang hukum si wakaf sendiri Prof Dia kan masuk dalam kategori sedekah Nah kira-kira hukumnya apa Prof? Yang pertama tadi saya katakan Bahwasannya dia hukumnya adalah sunnah Sunnah Tetapi walaupun sunnah Nilainya luar biasa Masya Allah Dimana letak luar biasanya? Kita ingat hadis Rasul Jadi ada tiga amalan kata Rasul Yang secara hakikat Ketika itu kita lakukan Maka amalan itu akan terus berjalan Walaupun kelak kita Allah panggil Maka amalan itu akan terus mengalir Apa amalan itu? Wakaf Berarti apa? Esensi wakaf Sangat luar biasa dalam konteks amalan Nah itulah pentingnya wakaf Mas Iman Di dunia dan akhirat punya nilai yang luar biasa ya Prof? Di dunia dan di akhirat Ya bayangkan Kalau kita udah Allah panggil gimana? Apakah kita masih bisa melakukan amal ya? Gak bisa Betul Nah maka amalan itu akan yang mengalir adalah Salah satunya dari apa? Salah satunya dari sodakotun jariah Dan ulama punya bakati Sodakotun jariah itu adalah apa? Wakaf Luar biasa Dan memang kita tidak pernah tahu Prof ya Terkait dengan batas usia kita Karena kan Allah bilang Tidak akan bisa kita memundur walau sesaat Jadi sodakot jariah melalui wakaf ini Memberikan potensi yang besar Dan menjadi amal ibadah yang terus berkelanjutan ya Prof? Betul sekali Saya ingatkan satu ayat Quran Surah Al-Munafikun Surat yang ke-63 ayat 10 Allah ingatkan kita Ayat ini mengingatkan kita Hai teman-teman yang belum berwakaf Hati-hati Ketika ajal datang dekat kita nanti Maka kita akan mohon kepada Allah Ya Allah, Ya Rab Tunda ajalku Lantas apa yang akan kita lakukan ketika ajal itu ditunda? Hanya satu permintaan kita Mas Iman Apa itu? Pak sodakotu aku minasolihin Ijinkan saya berwakaf dulu ya Allah Baru kemudian jemputlah aku Artinya apa? Jangan pernah tidak berwakaf Selama umur hidup kita di dunia ini Wow, jadi merinding saya Prof Dari mana kita harus memulai Prof? Untuk apa namanya Untuk kita memulai berwakaf Kira-kira dari mana stepnya kita harus memulai? Yang pertama Orang masih salah perspektif Menganggap kuasanya wakaf itu Selalu terbayang olehnya 3M istilahnya Mas Iman Apa itu? 3M itu wakaf itu udah Terkait dengan masjid atau musyola Terkait dengan apa lagi? Terkait dengan makam Terkait dengan apa lagi? Madrosa Perspektif orang masih ini Sehingga ketika kita mau mengatakan Kapan kita mulai wakaf Rasanya sulit Karena terkait dengan tanah semuanya Padahal Dalam konteks saat ini Ketika majlis ulama Sudah mempatwakan Bolehnya wakaf uang Sebenarnya kesempatan yang sangat luar biasa Sehingga kalau kembali kepada pertanyaan tadi Maka bagaimana saya memulai Mas Iman punya uang 10.000 Punya Maka wakafkanlah dengan uang 10.000 Disitulah kita memulai wakaf Ingat tadi yang saya katakan Manfaatnya tadi Belum lagi Allah katakan dalam Quran Surah Al-Imran Belum sempurna kebajikan kita Kalau kita belum berwakaf 10.000 menyempurnakan kebajikan kita Mulailah dari 10.000 kita berwakaf Insya Allah anak-anak muda pun punya uang 10.000 Cuma selama ini gak tau dia Ini bisa berwakaf dengan 10.000 Bisa insya Allah Setelah bisa kemana menyerahkan Kalau mau berwakaf mulai dari nominal yang terkecil itu Kalau kemana Yang pertama Dalam konteks wakaf Ada yang namanya lembaga nazir Tapi itu istilah di Indonesia Kalau di timur tengah Kalau di kawasan Malaysia Singapura mereka nyebutnya mutawali Mutawali itu adalah orang yang diamanahkan Untuk mengelola zakat Eh sorry Untuk mengelola wakaf maksud saya Dia lah yang akan mengelola Katakanlah Mas Iman sebagai mutawali atau nazir Mas Iman saya berwakaf 200.000 Misalnya Ya maka Mas Iman akan terima Ada dimana nazir itu Sekarang sudah modern Ya berarti kita lewat apa Ah mobile banking kita bisa Ya disitu tinggal kita pilih Kita mau berwakaf untuk apa Berwakaf untuk pembangunan masjid Berwakaf untuk kesehatan Berwakaf untuk pendidikan Tinggal kita pilih Only 10.000 rupiah Dari mobile banking Dari mobile banking Dari mobile banking ke lembaga Ke lembaga yang kita sebut tadi Mutawali ataupun nazir Oke kalau di Indonesia ini apa Prof? Biar teman-teman tahu Ya sedikit promosi Ya siap Jadi ada nanti tinggal teman-teman buka aja Berkahwakaf.id Berkahwakaf.id Iya jadi disitu akan muncul nanti Pilihan-pilihan kita berwakaf Sekaligus muncul nanti Bagaimana cara pembayarannya Nggak harus lewat Ya opoh bisa Oke Jadi pakai yang namanya Anak-anak muda yang sering lakukan Bisa dilakukan sekarang Artinya apa? Kemudahan kita berikan Untuk mereka yang mau berwakaf Luar biasa Sangat mudah ya Prof ya Sangat mudah sekali Oke baik Dan seperti ini Prof Kita kenalnya yang seperti Prof bilang tadi di awal ya Bahwa berwakaf itu cenderung Masjid, sekolah, institusi pendidikan Diwakafkan kemudian tidak boleh diperjual belikan Dan lain sebagainya Begitu Prof Nah kalau berwakafnya uang Prof Berarti dana itu akan secara abadi Dikelola oleh badan wakaf Dan tidak kembali ya Prof ya Betul Jadi yang mengelola sebenarnya saya klarifikasi sedikit Nggak hanya badan wakaf Memang undang-undang memperbolehkan Badan wakaf Indonesia menjadi nazir Maka di badan wakaf Indonesia Kita punya lembaga kenaziran Namanya lembaga kenaziran badan wakaf Salah satu media yang digunakan Yang saya sebutkan tadi berkah wakaf Untuk mereka yang mau berwakaf Berarti ada juga nazir yang lain Saat ini ada kurang lebih data Per Oktober 2023 407 nazir yang sudah mendapatkan lisensi Dari badan wakaf Indonesia Saya kasih contoh Teman-teman familiar dengan dompet duafa Teman-teman familiar dengan rumah wakaf Teman-teman familiar dengan yang namanya Wakaf mulia institut Mereka adalah lembaga-lembaga yang secara esensial Juga bisa kita berwakaf disana Artinya apa? Banyak lembaga yang sudah siap Menerima wakaf Tadi dikatakan Kalau kita berwakaf Pokok kita berkurang Tidak berkurang Saya kasih ilustrasi Orang berwakaf ke saya Ya uangnya saya kumpulkan Kemudian saya tempatkan Di lembaga keuangan syariah Ingat lembaga keuangan syariah Tidak boleh di luar lembaga keuangan syariah Kemudian ada tidak dapat manfaat saya disitu Bagi hasil saya dapatkan Maka bagi hasilnya itulah yang saya bagikan Kepada siapa? Kalau di zakat kita kenal dengan namanya Mustahir Maka di wakaf kita kenal namanya Mokub alaih Mokub alaih adalah penerima manfaat Bisa kepada siapapun Kelebihannya di wakaf disitu Kalau di zakat tidak boleh kita Nyalurkan dana zakat ke masjid Tidak boleh Tapi kalau di wakaf Boleh buat masjid Ya buat gori masjid boleh Boleh Buat pembangun masjid boleh Keleluasan wakaf Dari sisi maukub alaihnya Pokoknya berkurang Tidak boleh berkurang Makanya ingat kisah Bagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab Dia ingin mewakafkan tanahnya di Haibar Maka dia minta pendapat Rasulullah Ya Rasulullah Apa yang harus aku lakukan dengan tanah ini ya Rasulullah Rasulullah mengatakan Jadi kalau kamu mau Wahai Umar Tahan pokoknya Disinilah kelebihan wakaf Dana yang diwakafkan harus ditahan pokoknya Dan tidak boleh berkurang sedikit pun Oke Terus yang dibagikan apa Manfaatnya Oke Sehingga apa yang harus dilakukan Wakaf harus produktif Nazir harus mampu mengelola amanah aset wakaf itu Dan dia produktifkan Karena itulah yang nantinya akan diberikan manfaatnya Kepada Kepada Maukup alaih Oke Luar biasa Melihat manfaat yang tadi Prof sampaikan Betul Artinya kontribusi wakaf Dana wakaf sendiri Terhadap pembangunan terutama di bidang pendidikan di Indonesia itu seberapa besar Prof? Wah Saya harus katakan Pertama manfaatnya dia tidak hanya di sektor pendidikan Saya ambil contoh ke sektor kesehatan Ya Jadi ada tanah Dibangun Rumah sehat Rumah sehat doa apa Jangan rumah sakit nanti sakit orang nanti ya kan Rumah sehat doa apa Rumah sehat doa apa Dibangun dengan basis wakaf Oke Kemudian apa Datang doa apa yang Mau melihat kesehatannya Ya Dia gak bayar Gratis Gratis dibayar oleh apa Ingat Zakat memperbolehkan Untuk siapa Doa apa Maka dia dibantu oleh dana zakatnya Sehingga dia gak berbayar Berarti apa Sinergi antara dana zakat dengan dana wakaf Wow Itu untuk rumah sakit Rumah sakit ya Yang kedua Yang Mas Iman tanyakan untuk pendidikan Mas Iman berwakaf kepada saya Atau banyak pengusaha berwakaf ke Yarsi nantinya Oke Ya maka apa yang saya lakukan Saya akan kelola Nanti ada gak manfaatnya Manfaatnya buat pendidikan Dari hasil kelolaan dana tadi Mohon maaf Mungkin banyak mahasiswa kita yang gak mampu Ya Nunda pembayarannya Kuliahnya Maka bisa dibantu dengan manfaat wakaf Artinya kita kembalikan Teman-teman IPB melakukan Teman-teman ITS melakukan Ya teman-teman dari ITB melakukan hal yang sama Karena maukup alihnya dikembalikan kepada mahasiswa Yang pada hakikannya tentu yang tidak mampu Maka disitulah peran wakaf untuk dunia pendidikan Wow luar biasa Dan menariknya lagi tadi sinergitas Prof ya Betul Di bidang kesehatan Dari dana zakat bisa membantu para kaum do'afa Dan dari dana dan dari himpunan wakafnya Untuk membangun fasilitas kesehatannya Sangat luar biasa Ya sih kita sudah punya UPZ Iya betul Ada dana zakatnya Ada yang berzakat disana Kemudian nanti diharus laporkan kepada Basnas Kemudian dikembalikan buat operasionalnya Artinya apa dana ini bisa membantu mahasiswa Itu baru dari jakat Apalagi nanti kalau dikembangkan yang namanya wakaf Ya jadi saya katakan Ini dua instrumen Yang kalau kita bicara konteks sejarah Islam mengalami kejayaan dengan dua instrumen ini Mungkin sahabat-sahabat wakaf paham Dengan seorang yang bernama Umar bin Abdul Ajis Seorang kelipah yang sangat luar biasa Disitulah dia yang menjadikan Islam sebagai Wilber State Islam menjadi negara sejahtera Tidak ada lagi orang yang meminta atau menerima zakat Begitu makmurnya Islam ketika itu Apa yang dikembangkan? Zakat dan wakaf Ya Saya ingat kisah yang sangat luar biasa dari beliau Beliau naik tahta sebagai khalifah Maka dia tanya istrinya Fatimah Wahai Fatimah Aku telah diamanakan sebagai khalifah Punyakah engkau kekayaan? Buat apa ya khalifah? Punya atau tidak? Punya Aku punya perhiasan Mana perhiasanmu wahai Fatimah? Maka diminta oleh Umar bin Abdul Ajis Maka perhiasan itu diapakan? Diwakafkan kebaik tulmal Artinya apa? Ibda binapsik Dia mau mulai dari diri sendiri Sebelum dia mengajak orang lain Untuk berzakat ataupun berwakaf Ini yang harus kita contoh Jadi jangan ngajak-ngajak aja gitu Tapi ditanya kita udah bayar? Belum Jangan Agama mengingatkan kita Ibda binapsik Mulai dari diri Oke baik Di RC kita sudah punya UPZ Artinya kalau kita mau mengembangkan Adanya pengelolaan dana wakaf Di situ bisa Prof? Saya kira harusnya bisa Harusnya bisa ya Cuma harus kasih penjelasan dikit aja ini Biar gak salah paham gitu nanti Ini gak ada kaitan dengan hutang Kita membantu Kebayang Alumni RC Betul FK Non FK Betul Ini bisa menjadi sangat potensial Ya saya bantu dakwahnya nanti Ya kita kumpulkan dana wakaf Peruntukannya tadi Masih banyak mahasiswa kita Yang gak mampu Yang mohon maaf karena pandemi Menyebabkan orang tuanya tidak bekerja kembali Betul Disitulah instrumen pilantropi harus masuk Memberikan sesuatu yang bermanfaat Dan saya rasa di lembaga pendidikan lain pun Banyak mahasiswa yang orang tuanya terdampak Pasca pandemi itu cukup banyak Prof? Sangat-sangat banyak Maka disitulah Saya katakan di kampus lain jalan Ya untuk membantu tadi Dana wakaf dikucurkan Dari hasil manfaat Bukan dari pokok wakaf Percayalah Ya Jadi kalau lembaga ya Asi misalnya ya Mau menempatkan untuk wakaf Kita kelola Wakaf itu Manfaatnya gak lari kemana Uangnya jangan dipikir habis Akan kembali Uang sebesar Satu miliar Kalau ditanamkan untuk wakaf Manfaatnya yang kita gunakan nanti Itu esensinya wakaf Mas Iman Oke baik Bahkan bukan hanya alumni ya Prof ya Betul Mahasiswa pun yang mereka Sudah mau memulai berwakaf Sepuluh ribu Bayangkan mahasiswa kita Ada total lima ribu Artinya bisa terhimpun Luar biasa Prof ya Aduh saya terlalu sederhana Mungkin berpikir Berapa dosen Yarsi Berapa dokter yang ada rumah sakit Yarsi Berapa dokter gigi yang ada rumah sakit Yarsi Minta aja wakaf 10 ribu Per bulan Per bulan Buat apa arti 10 ribu Buat ya mereka Mungkin gak terlalu berwakna Tetapi ketika dikumpulkan menjadi pulpan dia Menjadi sebuah kekuatan dana yang sangat besar sekali Ini istiar harus kita lakukan Terus tapi belum 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 kita mencapai Belum belum Baik Prof Kira-kira nih Prof Apa saran dan rekomendasi step awal Untuk kita bisa menunjuk kepada tangga pertama Untuk pembentukan jika kita ingin menggerakkan wakaf di institusi kita Yang pertama yang paling mudah sebenarnya Mas Iman Saya harus katakan Jadi kalau pengelola wakaf itu ada tiga dia Yang satu perorangan Yang kedua organisasi Yang ketiga badan hukum Badan hukum yayasan Oke kita sudah ada Kita sudah ada Tapi mau dipakai yang kedua pun gak apa-apa Perkumpulan alumni kita pakai Sebagai wadah untuk membentuk nazirnya Supaya legalitasnya ada Sehingga kalau sudah ada legalitasnya tadi Kita sudah mulai bisa bekerja Teman-teman masjid bisa menggerakkan itu Kita taruh di masjid lembaga itu nanti Ya itu sudah bisa kita jalankan Ya kita akan gerakkan nanti Ya untuk semuanya memulai untuk berwakaf Oke siap luar biasa Luar biasa artinya kita bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana Prof ya Dan kita bisa mulai dari lingkaran diri kita sendiri Betul makanya saya katakan Jangan pernah bicara dulu kalau belum melakukan Oke Lakukan berarti contoh kita sudah lakukan Maka baru ajak teman kita Sampaikan walaupun hanya satu ayat Kebajikan yang kita sampaikan Ya saya ingatkan satu ayat sebelum kita berakhir Teman-teman sekalian Siapkan akhirat kita Tapi jangan lupakan dunia kita Berbuat baiklah Maka Allah akan berbuat baik kepada kita Wakaf adalah sebuah kebajikan Berwakaplah kita Allah akan membantu kita insyaallah Oke Baik Terima kasih Prof Nurul Alhamdulillah Saya rasa Jika kita lanjutkan berdiskusi dan berbincang tentang wakaf Ini butuh waktu yang akan lama Karena sangat menarik Prof Artinya apa Banyak sekali kontribusi-kontribusi yang bisa kita lakukan Dan dampaknya Baik dunia pendidikan Kesehatan Bahkan sektor lain yang mungkin belum terfikirkan oleh Anak-anak sekarang Itu bisa kita jangkau dengan dana wakaf ini Dan sangat menjadi penumpang ekonomi yang tidak memberatkan negara Betul sekali Untuk anak muda Mas Iman Surpe dilakukan 20 ribu milenial di surpe Di surpe untuk masalah apa Agama Apa hasil surpe nya Indonesia nomor satu Dalam hal apa Anak muda meyakini Agama akan membawa kebahagiaan Wakaf bagian dari agama Ketika wakaf dikembangkan Pasti anak muda akan menyambut ini Karena dia yakini Agama membawa kebahagiaan hidup Buat dirinya Amin Ya Rabbul Alamin Baik teman-teman semuanya Pemirsa Podcast CRC yang setia Menyaksikan setiap tayangan video Di studio ini Semoga semuanya teredukasi Tentang wakaf yang sudah kita bicarakan hari ini Semoga teman-teman juga Bisa terus menggali Dan menambah literasi tentang wakaf Dan bisa memulai wakaf Sejak sekarang Oleh karena itu Saya akhiri podcast kita hari ini Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nurul Sudah bersedia meluangkan waktu Untuk berbagi ilmu tentang wakaf Kepada anak-anak muda khususnya Terutama para pemirsa Subscriber Yarsi TV Yang selalu menyaksikan tayangan-tayangan video kita Terima kasih Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax